Halo, saya Dr. Natalia Widyasti Raharjanti, saya seorang psikiater dari RSJM, saya backgroundnya adalah psikiater forensik, let's talk about demensia, jangan maklum dengan pikun. Tetap jalani peran itu dengan tetap bahagia ya, karena jangan lupa bahagia, kadang-kadang kalau kita terlalu memikirkan tanggung jawab kita, kita lupa tuh sama peran kita sendiri, kita justru jadi gak bisa menjalankan apa-apa yang sudah kita bahas tadi gitu. Jadi kita tetap harus punya me time, kita harus punya pengetahuan-pengetahuan untuk hal-hal yang kita tadi masih belum bisa, jadi waktu kita gak bisa pun it's okay, karena ini kan sesuatu yang baru yang kita dulu gak pernah diajarin. Jadi waktu kita gak tahu, kita harus tetap stay connected dengan organisasi-organisasi atau kita baca buku yang bisa membantu kita untuk mengatasi tadi gangguan-gangguan atau kesulitan-kesulitan kita waktu menghadapi orang tua kita tadi gitu. Jadi jangan takut untuk minta bantuan saat kita sedang tidak mampu dan jangan takut juga atau don't harsh to yourself gitu, bahwa jangan terlalu keras pada diri kita waktu kita gak bisa, it's normal gitu, to be not okay gitu. Jadi waktu kita gak oke itu yang kita harus minta bantuan, dengan kita minta bantuan tentunya kita akan lebih mudah mencari solusi dan kembali ini baik untuk diri kita termasuk juga baik buat orang tua kita atau orang dengan dimensia yang sedang kita rawat tadi. Terima kasih telah menonton!